Kelas sebelas kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 53 bagian C atau listening. Nah, di sini kita mulai aktivitas pertama, yaitu petunjuknya. Sebelum kita masuk pada bagian listening, lihatlah pada gambar, gambar ini ya, ini dia. Dan diskusikan dengan teman kamu pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apakah kamu kenal dengan tokoh di gambar itu, gambar ini ya. Nomor dua, apa yang kamu ketahui dengan tokoh tersebut, tolong ceritakan. Nomor tiga, apa yang kamu ingat ketika melihat tokoh ini. Kalian pasti mengingat kukuh kucing ya. Jadi itu dia, kira-kira ceritanya tentang apa ini. Tentu tentang sekor kucing yang memakai sepatu boot ya. Ini dia, sepatu boot ya. Pussy, push in boots. Nah, itu dia. Kita masuk pada aktivitas kedua. Pada aktivitas kedua ini, sebelum mendengarkan, mari kita pelajari beberapa vocabulary atau kosa kata yang mungkin ketemukan pada dongeng yang akan kamu dengarkan. Pelajari kata-kata tersebut dan maknanya. Ya, maknanya. Kemudian gunakan kata-kata tersebut dalam kalimat kelima dan tulis di buku catatannya. Nah, ini dia kelima-kelimanya. Memang ya, push in boots. Ini vocabulary items of push in boots ya. Kucing menggunakan, kucing memakai sepatu boot. Nah, kita masuk pada kata-katanya, beserta ini maknanya. Yang pertama adalah inheritance. Nah, ini inheritance ini apa? Dalam artinya adalah sesuatu yang seseorang berikan ketika mereka meninggal. Artinya mereka, hal ini adalah warisan ya, inheritance ini. Yang kedua, kanding. Ya, menjadi pintar ya. Pintar dalam merencanakan sesuatu sehingga mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Terutama dengan menipu orang lain. Nah, itu dia. Jadi kanding ini bisa diartikan sebagai licik ya. Kemudian, cortesly and elaborately attractive. Jadi, dia itu orangnya gagah ya. Cortesly ini sopan. Elaborately ini, ya. Dia orangnya gagah ya. Ini galan. Kemudian, desit. Tindakan yang menyebabkan seseorang menerima sebagai kebenaran atau sesuatu yang valid, yang tidak salah. Sebenarnya, sesuatu itu salah atau tidak valid, tidak benar. Itu desit. Desit ini kebohongan ya, bohong. Kemudian, warren. Nah, sebuah apa namanya, peses ini lorong ya, di bawah tanah yang saling terhubung. Dan lubang yang mana, di mana kelinci tinggal. Jadi, rabit burus. Rabit burus itu adalah liang-liang kelinci. Nah, itu dinamakan dengan warren. Kemudian, nabal. Nah, artinya adalah kebangsawanan atau terhormat ya, honorable ini terhormat atau memiliki serata yang tinggi di sebuah masyarakat. Itu nabal namanya, bangsawan. Partridges. Ini sebuah burung yang memiliki tubuh bundar dan ekornya pendek. Yang terkadang diburu untuk makanan atau untuk olahraga. Tapi, bisa ini diartikan sebagai ayam hutan. Kemudian, fortune. Kesempatan atau keberuntungan. Nah, fortune itu keberuntungan ya. Kemudian, rogues. Rogues itu adalah seorang yang tidak bisa dipercaya atau orang yang jahat. Itu rog, penipu ya, atau bajingan ya. Well built. Memiliki daya tarik dan tubuh yang tegap ya. Itu disebut dengan well built. Nah, itu dia. Nah, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.